Sampai nih, tapi tentu buat teman-teman ini yang saham-sampai gini tadi Mangamsi juga sudah-sudah kasih tau ya, artinya kita belinya dimana nih, kalau tadi kalau kita ambil salah satu apa namanya strategi yang Mangamsi sampaikan bahwa Mangamsi selalu memonitor saham-saham yang memang sideway gitu nih ya nah kalau kita lihat juga kayak Unilever juga dia pergerakannya naik turun-naik turun kalau sudah beberapa bulan terakhir, range-nya emang agak lebar, tapi kayak terowongan gitu gitu nih ya, entah nanti bakal melejit kita gak tau gitu, tapi ya saya gak tau juga ya, saya gak merhatikan watchlistnya dari Mas tadi ya, yang masuk watchlistnya Mangamsi tadi gitu nih ya ini banyak pertanyaan Mang, ini ya tapi coba kita kita ambil beberapa saja ya ini ada juga yang nanya gitu nih betulkah kalau kita mau mendapatkan dividen besar per tahun perbanyaklah satuan lot saham yang Anda punya gitu ya oh iya ini benar kalau kalau dividen gak kaitannya dengan jumlah saham kita berapa gitu nah satu lagi nih maaf kalau menabung saham apakah ada istilah nyangkut? nah ini Mangamsi ini mungkin perlu di ada-ada ini gak? kalau kita mau nabung saham ada istilahnya nyangkut gak ya? oke yang namanya yang namanya investasi kalau ada risiko ya dan yang namanya menabung di bank pun kan kena bayar administrasi ya kalau menabung di saham ya biasanya kena penurunan harga itu risiko yang harus kita tanggung sebagai investor saham nah apa yang membedakan menabung saham itu tetap menguntungkan kalau bagi saya harus menabung saham di yang ada dividennya jadi sekalipun nyangkut tiap tahun tetap ada income-nya gitu Pak dan kalau bisa kalau bisa dividen yieldnya yang gede misalnya contoh di Hexa gitu di PTBA di Adaro di IPMG pokoknya saya sudah survei saham-saham yang yang gede atau yang besar dividennya itu saham-saham batubara memang jadi terlepas dia harganya turun drastis ke bawah dividennya tetap gede gitu dan teman-teman gitu ya kalau saham batubara itu saya pernah cerita mungkin di bulan sebelumnya ya PTBA misalnya kadangan batubaranya 100 tahun lebih gitu bahkan dengan usia kita pun misalnya dengan usia kita pun masih masih lamaan batubaranya PTBA cadangannya dibanding usia kita mungkin anak cucu kita pun masih menikmati dividen PTBA istilahnya begitu katakanlah PTBA per tahunnya 10-15% misalnya seperti itu nah kalau harganya lagi turun dividennya jangan diambil dividennya masukin ke saham itu sendiri artinya tahun depan tahun depan lotnya nambah kan lotnya nambah kalau setiap punya uang nabung di PTBA nabung di PTBA terus misalnya PTBA atau nabung di Adro atau kalau yang non batubaranya misalnya heksa heksa alat berat bukan batubara tapi alat berat yang batubara heksa lebih besar lagi 19% per tahun bayangkan kalau punya 1 miliar setahunnya ngasih 190 juta Pak itu bisa pensiun di ini kan maksudnya sebulan dapat gaji sekitar 16 juta 17 juta itu mungkin 3-4 kali lipat gaji guru jadi ketika kita menemukan satu saham yang tepat menabung menabung di saham yang dividennya besar nyangkut pun masih dapat dividen nyangkut pun masih dapat dividen dan ketika nyangkut di harga di harga tinggi kemudian harganya jatuh bukankah itu saatnya untuk menambah lagi buat dividennya lebih besar nanti jadi itu Pak jadi kalau sebenarnya sih kalau perusahaannya sustain kemudian juga produknya tetap dipakai bagi saya sih memang pasti ada kerugian dari harga saham yang turun tapi dalam jangka panjang kita tetap dapat dividen tiap tahun yang mungkin dalam beberapa tahun justru bisa menutupi kerugian dari kapital lossnya itu dan suatu ketika juga akan naik kembali kalau memang sedang harusnya saatnya harus naik jadi nyangkut itu pasti ada tapi bagaimana cara supaya saham itu masih pemenabungnya nyangkut tapi tetap ada income harus beli saham yang ada dividennya tapi kalau misalnya memang saya nabung ini tapi kenapa nyangkutnya lama ya saya tanya saham apa saham LP misalnya LP kan udah dimana di suspend juga sahamnya begitu kan gitu jadi kenapa karena yang namanya saham buat tabungan saham buat menabung itu jangan main-main harus saham yang bonafid perusahaannya besar atau misalnya katakanlah manajemennya juga kita kenal satu lagi dividennya gede gitu Pak ini menarik jadi teman-teman tadi ada beberapa hal yang mungkin mesti diambil saham yang dijadikan untuk menabung itu harus available untuk bisa kalau punya angkut ya kita masih dapat dividen jadi ini jadi salah satu mungkin indikator buat teman-teman memilih saham yang mana dan tadi kalau disebutkan bahwa saham-saham komoditas batu barat dan sebagainya ini juga kayak saham-sahamnya Lokeng Hong ya Lokeng Hong seneng banget kalau gak salah dia di mining gitu salah satunya batu barat lah kalau gitu ini kan dia sangat seneng ternyata memang salah satunya adalah DVD-nya lumayan gitu ini ya itu ini ada yang mau join nih coba kita ini ya accept dulu coba ada gak ini saya izin nyalain lampu dulu Pak ya ini agak gelap boleh silahkan boleh silahkan silahkan mendung ya makasih halo mas Ramlan halo mas Ramlan ada yang mau ditanyakan nih mas Ramlan wah dia close gak berani oke gak apa kita coba tadi ada yang terlewat satu mbak nenek isti koma nih kasih bocoran dong berapa rupiah kalau deposit dananya untuk trading atau swing nah ini mungkin pro jam tidak dananya kali ya prosentase karena kalau dana pasti beda-beda berapa persen sih untuk trading atau swing bang biasanya oke pertama mohon maaf ternyata mati lampu Pak mati lampu kemudian kalau dari tadi saya banyak minum kebetulan air abu itu jadwal terpadat saya ngajar jadi suaranya takut sisanya jadi saya minum terus dari tadi mohon maaf Pak santai-santai santai kalau ditanya tadi apa ya modal ya ya berapa sih berapa persen untuk trading atau swing gitu ini ya dari modal kita tergantung tadi profil kita Bu Neneng ya Bu Neneng Bila ini juga guru Pak dari Palangkaran Dali Kalimantan Tengah kalau tidak salah intinya kalau misalnya modal trading modal trading itu kalau bisa yang siap kita hilang aja gitu karena memang risikonya lebih besar dibanding investingnya jadi kalau misalnya siap hilangnya 1 juta atau 2 juta ya segitulah buat trading gitu atau misalnya kita punya modal dari 100% itu katakanlah 10% 20% aja buat trading sisanya buat invest kalau yang kita ingin banyak investasinya tapi kalau memang kita ingin suka di tradingnya gak masalah kalau misalnya semuanya juga di trading jadi masalah alokasi atau porsi dari trading dan investasi itu kembali ke profil risiko kita masing-masing kalau kita memang sukanya di investing berarti banyakin investnya tradingnya yang berkurang kalau kita sukanya trading karena punya banyak waktu porsi tradingnya lebih banyak dibanding investingnya seperti itu Pak oke jadi itu ya poinnya buat Bu Neneng kemudian dari Ibu Erika atau Mbak Erika nih di saat inflasi yang makin tinggi ini lebih baik invest di reksadana atau saham nah ini inflasi kaitannya jadi bagusnya di mana di reksadana atau di saham tadi ya oke jadi ya kembali lagi Pak ke profil risikonya ya Mbak Erika jadi kalau memang kalau saya sih inflasi saya sebenarnya kalau mau cerita ya sesuai judul kita ceritakan investasi Anda atau ceritakan investasi absinya sebenarnya bulan ini saya mencoba mencoba alternatif lain Pak ini untuk pertama kalinya sebenarnya saya beli sukuk gitu oh saya beli sukuk gitu karena 5,9 iya lumayan yang pertama 5,9 kalau dipotong pajak 10% berarti sekitar 5,4 lah 5,3 berikutnya ya 5,3 itu kan hampir 2 kali deposito Pak saya pun tak 2 kali deposito iya dan dan apa namanya saya pribadi anak saya ini yang pertama sekarang sekolahnya di asrama di Man Madrasa Alian Negeri juga ya kalau saya kan di Man 3 anak saya di Man 2 dan asrama barunya itu hasil sukuk proyek Pak oh sukuk negara dan sekarang sekolah kami pun itu dapat bantuan dari sukuk juga jadi intinya kalau nanti ada bangunan baru disini ada 4 lokal katanya atau berapa 6 lokal saya gak tau nanti kan saya bisa ngomong ini saya ikut beli gitu ini uang saya jadi madrasa-madrasa di Kemenang itu sebagiannya itu dari uang saya gitu saya bisa claim begitu kan saya bisa claim begitu semuanya ini kita pernah ikut andil ya dan returnnya juga lumayan dan saya dapat dari teman saya itu nanti kan setiap bulan ada bagi hasil ya setiap bulan bagi hasil gitu itu sama dengan ketika saya memulai investasi dulu deposito kan dulu sekitar 6%-an ya nah sekarang sukuk 6% kenapa? karena deposito kan masih 2-3% jadi saya diversifikasi disitu kenapa? karena kalau saya lihat inflasi tinggi biasanya efeknya ke suku bunga yang tinggi kalau suku bunga yang tinggi sukuknya juga tinggi imbalasi obligasi juga tinggi dan ini jauh lebih pasti ketimbang saham yang fluktuatif kan seperti itu artinya gini gak teman-teman kalau saham itu kan return on capital yang kita harapkan tapi di sukuk itu dua ada return of capital balik modalnya jelas 3 tahun tenornya 2 tahun tenornya balik lagi modalnya plus return on capital dari kupon atau bagi hasil itu cuman bedanya ya tadi sukuk itu kan gak liquid ya kita dana dilok selama 2-3 tahun tapi kalau buat katakanlah saya ini simulasi Pak saya kan punya rencana pensiun dini ya 5 atau 4-5 tahun ke depan saya insya Allah ingin pensiun dini begitu nah sukuk ini semacam simulasi nanti saya punya uang pensiunan dimasukin di sukuk jadi tiap bulan tetap gajian Pak tetap gajian dari negara dalam bentuk lain bedanya kalau sekarang kalau sekarang saya karena ASN ya atau PNS saya dapet gajiannya dari anggaran negara nanti dari uang saya yang diinvestasikan di negara jadi kan luar biasa sekarang saya dibayar negara nanti negara yang dibayar saya gitu Pak terus hasilnya itu ya buat kami gitu buat keluarga jadi kan beda lah kalau sekarang kita selala dari tangan di bawah tangan di bawah gitu dikasih sama negara nanti saya ngasih ke negara negara yang berusaha buat kita oke oke menarik karena memang iya kalau sebetulnya kalau bicara investasi tadi reksadana atau saham ya tentu kalau saya lebih cenderung dua-duanya ya karena dari sisi memang memang berbeda cuman mungkin porsinya kita lebih lebih apa ya untuk kalau di saham mungkin sekarang tadi Bang Absi juga sudah beberapa ngasih ini gambaran saham apa yang termasuk emas atau apa tentu bisa jadi rujukan gitu dengan kondisi yang inflasi tinggi memang sekarang kan rejim inflasi tinggi ya nanti mungkin akan ada kalau gak salah rentangnya sampai 6% gitu ini ya perkiraannya sampai akhir tahun kalau impact BBM juga begitu sekarang sudah terasa nih harga-harga sudah mulai naik dan sebagainya tentu inflasinya akan-akan ada lonjakan juga gitu dan ini biasanya tadi diiringi oleh deposito dan sebagainya dan tentunya sukuk saya terus terang aja kemarin juga ketemu dan alhamdulillah mudah-mudahan diman satu disini akan selesai MOU untuk PKS Galeri Investasi Edukasi ya karena memang beberapa labnya juga dari ini dapat dari sukuk juga gitu jadi apa siswa menyadari bahwa ternyata inilah bukti konkretnya dari impact adanya produk pasar modal sampai kita bisa menggunakan lab ini kurang lebih begitu jadikan alat buat negara untuk bisa mendapatkan dana dari publik untuk membangun pembangunan madrasa dan sebagainya jadi itu yang menjadi hal menarik karena kan anak-anak sekarang butuh konkret apa yang bisa dilihat nih apa sih nyambungnya dengan kita dan sebagainya itu yang kadang-kadang jadi apa ya sering jadi pertanyaan gitu buat mereka nah ini ada lagi dari dari Ibu Erika sebetulnya sebelumnya sudah nanya nih cuman saya kelewat boleh saya baca ya apakah dari hasil dana obligasi atau sukuk ada yang digunakan untuk bayar hutang negara ini ini kalau obligasi surat hutang jadi kalau misalnya buat bayar negara berarti ada yang apa ya gali lubang tutup lubang kurang lebih karena instrumen-instrumen hutang juga tapi tetap ada kenapa berseri ya salah satunya ini dalam pengelolaan keuangan negara ya ini ya jadi masuk ke ranah sana mungkin makasih mau menambahkan atau mau ini ada jawaban khusus untuk Ibu Erika terkait dengan obligasi tadi ya obligasi dan sukuk apakah untuk membayar hutang negara silahkan saya sih terus terang untuk obligasi dan sukuk ini masih pemula ya Pak Emon jadi hanya penikmat produknya tapi setahu saya kalau yang namanya sukuk itu kan biasanya harus jelas ya diperuntukannya untuk apa gitu karena akarnya kan akarnya bisa sukuk mudoroba bisa sukuk murobaha gitu jadi kalau misalnya pengadaan barang berarti murobaha sepatnya kemudian kalau misalnya proyek apa ada usahanya itu berarti sukuk mudoroba jadi ada juga sukuk ijarah kan sukuk ijarah itu sewa leasing berarti kan jadi kalau akarnya jelas nanti biasanya dijelaskan ini peruntukan dari sukuk ini untuk misalnya membangun apa membangun apa gitu terus yang dijaminkannya misalnya aset negara yang mana misalnya apakah misalnya gedung apa itu yang menjadi jaminannya dengan emisi yang dibuat misalnya sekitar berapa triliun itu jaminan negaranya apa kan ada disitu tapi kalau untuk peruntukannya saya belum baca lagi prostitus saya lengkap saya langsung lihat ini aja kuponnya aja langsung lihat bagi hasilnya oh ini cukup SR 017 5,9 lumayan besar juga di masa-masa sekarang yang depositor itu sangat rendah gitu ya dan ini juga latihan saya untuk bersabar dan benar-benar uangnya uang dingin jadi uang yang lupa uang yang gak akan saya tarik lagi dalam 3 tahun ke depan itu mah udah aja daripada gak jelas kemana mau udah aja disukuk kita dapat uang jajan kalau mau tahu sukuk itu untuk mana saja nanti masuk ke website-nya DJPPR atau di instagramnya ada juga jadi nanti ada tuh apa-apanya jadi jelas sukuk itu kan produk produk sariah jadi harus ada underlying terus akadnya harus jelas sesuai dengan sariah akadnya mau tadi sudah disebutkan beberapa ya ada 3 ada ijarah meroboh meroboh dan sebagainya itu adalah akad-akad yang diterapkan di suku karena produk sariah ya ini ya peruntukannya jelas dan underlyingnya juga jelas biasanya ada gedung-gedung atau apa yang milik pemerintah yang dijadikan jaminan atau kalau ijarah biasanya ada sistemnya dijual dulu kepada kita si gedung-gedung tersebut nanti kita sewakan kepada pemerintah jadi kita dapat uang sewa ya dapat itu uang sewa nanti dalam 3 atau 5 tahun kita jual lagi ke pemerintah gitu itu sistem biasanya di ijarah seperti itu ya jadi itu tambahannya mungkin Mang ini waktunya mepet udah beberapa menit lagi mungkin ada konklusi agar teman-teman idex cure ataupun siapapun yang dimana yang bergabung dengan kita juga sama seperti Mang Amsi nih setiap bulan adalah September gitu nih karena ceria gitu nah ini gimana rumusnya Bang mungkin ada yang mau disampaikan silahkan Bang oke rumusnya sederhana Pak Imon suara saya masih jelas gak jelas 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 karena disini lagi hujan dan agama ini jaringan lagi kurang bagus jadi kalau kita punya tujuan akhir dan itu sudah ada dalam pikiran kita maka yang nama investasi itu hanya sebuah sarana hanya sebuah wasilah atau sarana untuk menambah rezeki atau skandal atau saluran rezeki kita jadi disini beginilah cuan dari saham itu terbatas tapi rezeki itu nirbatas jangan sampai sesuatu yang terbatas itu melupakan kita dari sesuatu yang nirbatas jadi kita rundownnya dari atas dulu breakdownnya ini rezeki rezekinya diniatkan investasi itu untuk semakin menambahkan rezeki kita yang berkah sebagai imbasnya itu keberkahan itu kita bisa kuat ibadah kuat bermanfaat buat banyak orang dan juga untuk terus berbagi dengan siapapun jadi investasi biar tambah ceria harus dimulai dengan berbagi kebahagiaan diniatkannya untuk berbagi kebahagiaan bagi hasilannya nanti untuk bantu teman kita bantu saudara kita cuan sahamnya buat bantu anak-anak yang mau sekolah semakin jadi gini ini kan bagi hujan ya Pak rezeki itu ibarat hujan rezeki itu ibarat hujan hujan itu selalu berjelas banyak sekali air yang turun tapi air hujan itu akan didapat oleh kita tergantung wadah yang kita punya semakin besar wadahnya akan semakin besar juga yang kita alirkan jadi mulai dari sekarang perbesarlah kapasitas rezeki itu supaya kita bisa mendapat rezeki yang bisa disalurkan lebih banyak salah satunya lewat investasi yang ceria menarik ini tadi ada satu hal yang saya juga sering saya sadari maksudnya kita membeli sesuatu itu menyadari bahwa apa yang kita keluarkan itu saya bisa membantu nih orang misalnya beli sepatu orang pengrajin sepatunya orang pengrajin kulitnya tukang jahitnya mudah-mudahan berkah ininya saya membeli sepatu ini jadi ada niat disitu ternyata impactnya juga kepada kita jauh lebih besar oke Mang ini waktunya udah pepet banget saya tutup thank you banget ya buat temen-temen Edip Stewart juga thank you ya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sayang Salam sayang salam sayang salam sayang ya temen-temen ya salam sayang Salam sayang